Kaya dirumuskan, berlanjut, value atau nilai dalam diri seseorang menentukan sukses seseorang. Nilai seseorang ditentukan dari prestasi yang dia pernah capai, pengaruh yang dia berikan. Dan yang tertinggi dari itu semua adalah dia dipercaya. Kita melanjutkan pelajaran tentang kaya yang dirumuskan secara matematik. Kita ulas tentang value sekali lagi. Ternyata value ini terdiri dari 4 lapis. Lapisan paling bawah atau level 1 adalah berapa banyak orang yang kenal kita. Semakin banyak orang yang kenal kita, maka chance peluang sukses semakin besar. Kenal itu bukan sekedar tahu, tapi kenal itu mengetahui lebih dalam tentang kita. Semakin banyak orang kenal kita, sukses itu mudah. Contoh ada 100 orang di jalan tanya, kita tanya, seberapa kenal dengan kita? Kalau 80% kenal kita, maka peluang kita untuk sukses lebih besar dibandingkan orang yang hanya dikenal dari 10% responden. Sekarang sahabat Anda, bayangkan posisi Anda di level lebih atas lagi. Sukses akan lebih mudah, kaya akan lebih gampang. Yaitu tanya berapa persen orang yang kenal Anda suka dengan Anda. Suka dengan kita itu adalah likability atau likabilitas. Tingkat kesuksesan orang ini membuat Anda lebih mudah untuk sukses. Misalnya dari 100 orang, 80% kenal dengan Anda dengan baik dan yang 70% menyukai Anda. Selesai sudah. Sukses itu inevitable. Tidak mungkin terhindari. Anda pasti sukses karena value Anda sudah di level 2. Kalau Anda naik satu level lagi yang lebih tinggi, yaitu level 3, kesuksesan itu menjadi kepastian. Kesuksesan itu menjadi di tangan di level 3 ini. Bahkan tidak mungkin Anda mengalami kesulitan panjang dalam perjalanan hidup Anda. Di level 3 ini, dari orang yang suka Anda, berapa persen yang trust Anda, Anda yang percaya pada Anda. Begitu statistik mayoritas percaya Anda, Anda pasti sukses. Anda pasti kaya. Itulah kunci dari value atau nilai dalam diri seseorang. Banyak yang kenal Anda, banyak yang suka Anda, dan Anda dipercaya. Bagaimana Anda bisa susah kalau hidupnya di level 3 begini? Dan yang terakhir, di mana Anda tidak mungkin bisa miskin. Selalu di level aman. Ini terbukti siapapun di level ini, Anda boleh pensiun kerja, melakukan apapun yang Anda suka, berzikir, ibadah, mengisi hal-hal manfaat yang suka-suka Anda, bahkan boleh Anda diam saja. Do nothing. Anda bisa achieve everything. Ini level ma'rifat, yang juga bisa dicapai oleh semua orang. Inilah level 4. Oke, karena takut kepanjangan, jadi level 4-nya kita lanjut di video berikutnya. Atau bagaimana kalau saya menunggu Anda sudah di level 3? Terima kasih. selamat menikmati